Fadel Bajide dan kuasa hukumnya mendatangi Kemen PBPA Rabu 23 Oktober. Selama lebih kurang 2 jam, mereka berkoordinasi dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anad, Nahar Eshat, MSI. Kuasa hukum Fadel Bajide, Resman Arief Nasutian, mengungkapkan sejumlah poin dalam pertemuan itu. Salah satunya, proses laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel seharusnya tak hanya terkonsentrasi pada korban Laura Mirzani saja. Resman juga mengeklaim bahwa pihaknya menemukan fakta-fakta dari sejumlah bukti yang dia miliki. Hal tersebut sudah disampaikan dalam konsultasinya dengan pihak Kemen PBPA. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anad, Nahar, menyambut baik kedatangan Resman dan Fadel. Nahar juga menangkap sejumlah poin yang disampaikan pihak Resman. Nahar juga meminta agar semua pihak bisa saling membantu untuk melakukan pendampingan kepada anak secara langsung maupun tidak langsung.